Diawali dengan memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Rupas Job, ini orangnya. Tiga tahun lamanya dia berhenti dari pekerjaan tersebut karena mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai kaki. Sehingga dia harus menggunakan kursi roda dan tak bisa lagi merasakan serunya bermain futsal. Di suatu hari Rupas Job pun tak sengaja bertemu dengan dua penyandang disabilitas lain. Ada barba yang masih bisa dipaksakan berjalan, meskipun harus oleng-oleng sedikit dan juga mengalami tremor pada kedua tangannya. Dan satu lagi ada Dani tidak pakai aditya, mengalami kelainan tulang punggung. Sehingga selain harus menggunakan kursi roda, Dani juga harus sering rebahan untuk mengurangi rasa sakit di punggungnya. Melihat mereka berdua sedang bermain dengan alat pemadam kebakaran, tentu hal itu membuat Rupas Job kesal. Karena sudah disabilitas buang-buang semprotan pemadam lagi. Terjadi perkelahian sadis di antara mereka bertiga, di mana momen ini justru membuat mereka bertiga menjadi teman baik. Sebagai orang yang pernah hidup di dunia hitam, Rupas Job pun memiliki akses ke berbagai tempat. Seperti klub malam, di mana Dani dan Barbar diajak masuk ke dalam, yang notabene hal itu tidak mungkin terjadi, melihat kondisi mereka yang cukup mustahil untuk bisa joget dan ajab-ajab mengikuti tempo musik diskotik Full House Remix. Namun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika ada cuan, karena dengan cuan Rupas Job meminta mereka para penjaga untuk menuntun dan menggotong mereka, untuk kemudian minum bersama dan menikmati orang-orang yang sedang berpesta. Suatu hari saat Rupas Job sedang bekerja, muncullah Dani dan Barbar yang kebetulan ingin menemuinya. Namun karena waktunya tidak tepat, mereka pun disuruh untuk minggir dulu. Ada empat preman yang harus diajak negosiasi oleh Rupas Job, di mana mereka nampak meremehkan kondisinya yang difabel. Hingga saat Rupas Job menghina balik, si preman pun akhirnya kesal, kemudian menusuk paha Rupas Job, yang mana hal itu sangat sia-sia sekali, karena selain kakinya lumpuh dan tidak merasakan apa-apa. Rupanya Rupas Job pun langsung menembak mereka berempat sampai tewas saat itu juga. Rupas Job pun menemui sang mantan untuk menjahit lukanya, di mana dia bermaksud ingin balikan lagi, tapi kenyataan berkehandak lain. Ketika sang mantan sudah punya seseorang yang baru, dan akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Galau karena hal tersebut, Rupas Job nekat pergi ke sebuah jembatan layang. Namun karena tidak bisa bunuh diri dengan meloncat. Karena boro-boro loncat, berdiri saja susah, akhirnya beliau pun mengulitikan dirinya sendiri dari atas tangga, yang justru membuat penderitaan baru untuk tubuhnya sendiri. Singkat cerita, kita akan melihat bosnya dari Rupas Job. Namanya Rados, ini orangnya. Seorang mafia yang gemar mengoleksi anjing galak, di mana beliau memiliki tugas baru untuk Rupas Job. Yaitu membunuh seseorang yang penting tepat di pusat kota. Selain tidak akan dicurigai karena orang akan berpikir tidak mungkinlah, seorang penyandang disabilitas menjadi pembunuh bayaran. Karena koprol dan egrang saja susah, apalagi membunuh. Satu syarat yang diajukan Rados, yaitu tidak boleh ada orang lain yang ikut campur, atau membantunya. Karena ini adalah misi rahasia yang tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Di sisi lain kita akan melihat kehidupan normal Dani dan Barba. Di mana Dani sangat pandai sekali menggambar dan bercita-cita untuk membuat sebuah komik, dengan Rupas Job sebagai tokoh utamanya. Dan karena alasan itu pula lah, mereka berdua mau diajak mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Rupas Job. Dengan pura-pura memberi makan burung, Rupas Job pun mengajak Dani dan Barba untuk ikut mengintai si target. Yang mana strategi tersebut berhasil membuat si target terbunuh, tanpa dicurigai sedikitpun. Apesnya anak buah Rados melihat Rupas Job libatkan orang lain, yakni Dani dan Barba. Saat mereka sedang ngabring sehabis membunuh. Sehingga hal itu menjadi masalah besar, karena Rupas Job tidak mendapat bayaran atas aksinya tadi. Selain tidak mendapat bayaran, Rados meminta Rupas Job untuk membunuh Dani dan Barba jika karirnya masih ingin dilanjutkan. Tak punya pilihan lain, Rupas Job pun terpaksa mengajak mereka berdua memancing ke danau. Yang mana tugas membunuh Dani dan Barba merupakan tugas paling mudah dalam sejarah pembunuh bayaran. Karena selain tidak memerlukan senjata, dan strategi yang ribet. Hal itu sangat-sangatlah mudah, karena hanya dengan mendorong mereka berdua ke air. Tentu hal itu akan membuat mereka tenggelam karena tidak bisa hanyut ke daratan. Saat akan pergi, Rupas Job pun tiba-tiba berubah pikiran, lalu kembali menolong mereka berdua. Dan entah bagaimana caranya dia menolong, karena dia sendiri butuh pertolongan. Tapi sebagai permintaan maaf, Rupas Job pun mengundang beberapa wanita dan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Esoknya Rupas Job kembali menemui Rados, untuk memberitahu bahwa dia sudah membunuh Dani dan Barba. Dimana hal itu lagi-lagi ketahuan, saat Rados tak sengaja melihat mereka bertiga sedang bersama, tepat di depan warung Tech City. Untuk memberi pelajaran kepadanya, Rados pun menjebak Kurupas Job dengan menugaskan dia membunuh seorang target. Dimana target tersebut katanya hanya memiliki 3-4 pengawal, sehingga itu akan cukup mudah untuk dilakukan. Tanpa pikir panjang Rupas Job ditemani Dani dan Barba, pun langsung pergi ke lokasi. Dimana mereka berdua disuruh untuk menunggu di mobil, sementara dia akan masuk sendirian dan melakukan aksinya tersebut. Saat berhadapan langsung Rupas Job langsung menembak mereka semua, yang mana dia cukup terkejut ketika melihat targetnya lebih dari 4 orang. Namun dengan keyakinan dan ambisinya untuk bergabung dengan Pas Kibra, Rupas Job langsung memantau mereka semua sampai tak tersisa. Dan setelah semua selesai, masalah terberat ternyata bukanlah membunuh target. Tapi pulangnya harus mendorong roda dengan trek yang menanjak. Selain pegal dan menimbulkan keringat, ternyata gerbangnya juga dikunci, sehingga dia harus meminta bantuan kepada Dani dan Barba. Tak lama terdengar suara sirine mobil polisi, sehingga situasi ini semakin merepotkan. Dimana Dani akan mencoba untuk mengalihkan perhatian, sementara Barba akan menabrakkan mobilnya ke gerbang. Agar Rupas Job bisa lolos dari sana. Setelah misinya berhasil, Rupas Job menemui Rados untuk meminta bayaran atas misinya. Namun Rados yang terkejut, sekaligus bingung bagaimana dia masih tetap hidup. Langsung menggantungnya pada sebuah tali dan meninggalkan dia sendirian di sana. Dengan tali yang diikat dengan tinggi, yang berbeda dengan kebanyakan tali gantung konvensional pada umumnya. Rupas Job usah koseh, berusaha untuk lolos. Dan akhirnya berhasil selamat dengan menggunakan satu kakinya, yang dipaksa untuk berdiri. Singkat cerita tepat pada hari pesta pernikahan mantan kekasihnya. Rupas Job pun datang sesuai undangan dan membuat kekacauan di sana. Di mana itu menjadi masalah ketika beberapa teman si mempelai pria mengganggunya, saat pesta sudah usai. Beruntung ada Dani yang datang, di mana dia mengacungkan sebuah pistol, yang langsung membuat mereka semua ketakutan dan tak mengganggunya lagi. Esoknya Rupas Job pun berniat untuk membalas dendam kepada Rados dengan mendatangi rumahnya, ketika dia sedang sendirian. Lantas dengan sebuah tabung pemadam yang sudah diletakkan, Rupas Job pun menembaknya, sehingga membuat semua anjing galaknya kabur meninggalkan Rados. Dengan sebilah pisau, Rados pun menyerang Rupas Job, sehingga terjadi sedikit pergelutan di antara mereka berdua. Yang mana sesaat setelah Rupas Job terluka, barulah Dani menembaknya. Hingga membuat semuanya berakhir. Setelah Rupas Job tewas, Dani pun mengambil semua uangnya, dan melanjutkan kembali hidup disabilitasnya. Dengan menjadi seorang pengarang komik, dengan Rupas Job toko utamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.